PEMBICARA 1 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 kebersamaan, dan kesadaran bahwa gereja adalah persekutuan yang berdoa dalam penyerahan, tapi bukan untuk kepas tangan terhadap tanggung jawab yang mesti diembani. Kereja berbagi tugas dan tanggung jawab sesuai karunia, kapasitas, dan kompetensi. Yang Tuhan anugerahkan, aplikasikan kualitas tanggung jawab iman seperti itu dalam sehat keseharian di rumah, kantor, kampus, dan masyarakat. Setia dalam perbuatan-perbuatan baik tidak pernah mengejauhkan. Mohon maaf. Setia dalam perbuatan kekurangan baik tidak pernah mengejauhkan. Sejauh bahwa kita tulus dan jujur. Saudara akan melihat tangan Tuhan teribat dalam setiap apa yang dilakukan di rumah. Dalam pekerjaan maupun sudi, juga kerjayaan persekutuan gereja yang berkualitas adalah persekutuan yang tidak pernah menerah terlibat dalam pekerjaan-perkerjaan. Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi sesama dan seluruh pekerjaan. Demikian pembacaan Renungan Pagi. Terima kasih Pak Kelly perenungannya. Selanjutnya kita akan Menyanyi dari Redum Gemah 235. Bisa Bu Yanti. Menyanyi dari Menyanyi dari Ya juru sangat kau dadaan hatiku Aku rindu amat sangat mendengar panggilanmu Terima kasih telah menonton 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 Kami berdoa Terima kasih telah menonton Kami juga berdoa Terima kasih telah menonton 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 Kami berdoa Terima kasih telah menonton 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 Tuhan, Engkau beri kuatan, Engkau beri penghiburan, agar Ia pun boleh tetap diberikan sukacita dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk Bapak Rudi Sorongan ya Tuhan dari GB Pengharapan Cibinong dalam pemulihan pas keoperasi jantung. Kami bersyukur ya Tuhan, operasi sudah boleh berlangsung, Bapak Rudi Sorongan sudah boleh kembali berkumpul bersama keluarga. Biar Tuhan, pas keoperasi ini boleh membuat Ia mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik dan senantiasa menolong dan memberkati akan anak-anaknya Tuhan secara khusus kami GPIB lansia Tuhan. Bapak dalam surga, biarlah anak cucu dan menantu boleh senantasan memiliki kekuatan bagi Opa, Bapak Rudi Sorongan ya Tuhan, agar pas keoperasi ini boleh membuat Ia lebih kuat lagi Tuhan menghadapi kehidupannya ke depan. Tuhan berkati. kami juga berdoa bagi Ibu suprahtia Tuhan dari GPI Pancaran Kasih Depok yang saat ini menerima suara nyamit Pak Robert, suara nyamit Bapak dalam surga, inilah doa sembahyang kami Tuhan kami juga ingin berdoa bagi Ibu Lydia GPIB Immanuel Probolinggo yang sedang berita sakit pinggang Tuhan berkati ya Tuhan dalam sakit penyakit yang ia berita Tuhan sehingga di tengah peneritaan untuk sangat pinggang yang dielami Tuhan imannya tetap Engkau keberi kekuatan Tuhan menghadapi kehidupannya saat ini bersama dengan keluarga ya Tuhan Bapak dalam surga biarlah keluarga yang sudah kami doakan ya Tuhan Ibu Yoke Mandagi Opa Fence Tungguan Ibu Suprati bahkan Ibu Lydia serta Parumi Sorongan Tuhan berkati dalam kehidupan mereka hari ini ya Tuhan biarlah kami sebagai lansia boleh tetap mengucap syukur dan menjadi tiang doa bagi keluarga kami ya Tuhan Bapak dalam surga adalah doa sembahyang kami ampunis dan dosa kami dengan yang saya putakan doa kami dalam menamatkan kami berdoa dan mengucap syukur Bapak di surga kembali lagi kami menghadap hadirat yang kudus serai mengucap syukur dan terima kasih kau sudah menyertai kami semua pada pagi hari ini kami pagi hari ini berdoa pada Opa Oma khususnya kepada Ibu Kami Martinidia selalela pendahara PKLU Jemaat Pamasai Makassar yang telah panggil pulang ke rumah Bapak di surga pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2020 yang lalu dan telah dikebumikan pada tanggal 26 Mei di pekuburan Kristen Laikang di Makassar Tuhan keluarga yang ditinggalkan menggumurkan kekuatan kesehatan kesehatan yang baik bahkan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus kamu juga mau berdoa untuk atau meninggalnya Theo Purnomo 3 tahun cucu dari Ibu Susi Purnomo Bapak di surga terimalah anak kami ini Tuhan yang telah kau panggil pulang kira-kira yang kau memberikan kekuatan dan ketabahan kepada keluarga Ibu Susi Purnomo selaku Tuhan bersama keluarga keluarga besarnya Tuhan kira-kira mereka dapat menerima apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka semua di sana biarlah kasihkan keluarga yang ditinggalkan agar anak Almarhum Deo Purnomo ini sudah dalam pangkuan Bapak di surga semoga keluarga besar yang ditinggalkan menjadi kekuatan dan kesatuan yang baik agar Tuhan menyertai melindungi semua mereka di sana memberikan ketambahan dari Tuhan Yesus dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus terima kasih Bapak di surga kami juga memperdoa para lanjut usian terlantar dan kesekian di masa pandemi ini kira-kira diberikan kekuatan penyertaan dan kesehatan yang baik agar mereka semua para lansia ini walaupun di rumah dapat mengikuti semua aktivitas kegiatan kami di Lompok Doa PKLU dari Dewan ini Tuhan SPMAB kiranya Opa-Oma yang ada di rumah dapat mengikuti kegiatan-kegiatan ini sehingga akan menghibur Opa-Oma dimanapun berada baik Opa-Oma yang berada di rumah sakit atau di rumah dalam permantumu Tuhan mereka semua dapat mengikuti pada SPMAB ini dengan baik melalui sum yang telah dilaksanakan oleh Dewan PKLU periode 2020 terima kasih Bapak di surga kami juga mau berdoa lansia anggota keluarga anak-anak dan cucu-cucu kami khususnya PKLU Nasaret yang pada saat ini PKLU GPB Nasaret rencana akan mengikuti ibadah Padang pada tanggal 18 Juni yang akan datang kira Tuhan memberkati mereka semua memberi kesehatan yang baik agar mereka dapat sehat dan dapat mengikuti ibadah Padang ini dengan baik yang rencana akan mereka berangkat tanggal 18 Juni ini Tuhan terima kasih Bapak di surga terima kasih kami juga mau berdoa untuk anak Robert untuk anak dari Bapak Robert Tasliman yang pada saat dalam mengikuti proses penerimaan ASN Tuhan kira-kira yang kumuka akal hati dan pikiran ini supaya dalam penerimaan ilan tes-tes yang dilakukan dalam mengisi jawaban-jawaban dapat benar dan baik sehingga anak terkasih mudah-mudahan Tuhan Yesus buka jalan akan mereka dapat diperima di rencana yang mereka sudah masukkan bersiapan penerimaan ASN di kementerian-kementerian yang ada ini Bapak berkatilah anak ini bukalah akal dan badan yang sehat karena badan yang sehat dia akan mengikuti ini semua dengan baik kami berdunggu proses-proses selanjutnya akhirnya Tuhan Yesus menyertai anak terkasih ini bersama keluarganya dengan orang lain Bapak Robert Tasliman dan keluarga akan semua dapat berjalan dengan terima kasih Bapak di sorga aku juga berdoa untuk Ibu Lydia yang rencana akan berangkat ke Spanyol pada tanggal 2 Juni bersama anaknya Tuhan berikan kesehatan dan kesehatan yang baik agar dalam perangkatan sebentar dapat dengan sehat dapat mengikuti semua aktivitas yang ada di Spanyol ini mudah-mudahan Tuhan Yesus berkati di sana dalam perjalanan tiba dengan selamat dan bersiapan untuk kembali juga dengan selamat terima kasih Bapak Semua Ibu Lydia berikan kesehatan dan kekuatan dan mudah-mudahan kami semua ini anggota SPMAB ini dapat mendukung dengan doa masing-masing agar ini dalam perjalanan ke Spanyol tetap tiba dengan selamat dan kembali juga dengan selamat terima kasih Bapak di sorga terima kasih inilah doa sesapat kami pada pagi hari ini kiranya kasih Tuhan meneritai kami semua PKLU yang ada di Indonesia ini di GPIB terima kasih Bapak di sorga kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yes yang telah mengajarkan kami doa untuk bersama-sama Bapak kami yang ada di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jatilah di bumi seperti di sorga dikuduskanlah kami pada hari ini maka kami yang secukupnya dan kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang tidak karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya terima kasih kami kembalikan kepada Pak Hendy terima kasih untuk selanjutnya mungkin ada beberapa flyer yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian mengenai SPM ABSUM pagi kita yang kita inginkanakan setiap saat Sabtu pertama dan Sabtu ketiga itu SPM AB SUM pagi seperti biasa kemudian ada SPM AB khusus untuk selamat pagi dokter siap Sabtu kedua dan Sabtu keempat jadi kalau Bapak Ibu nantinya udah ya ingin menajukan pertanyaan bisa diajukan pada Sabtu kedua dan Sabtu keempat kita mulai di bulan Juni pertanyaan itu apa langsung di SPM AB atau diberikan semacam materi untuk kita mengajukan pertanyaan itu apa ditulis atau melalui SPM AB nanti Pak boleh langsung boleh langsung aja Pak boleh langsung aja mana yang bisa kita jawab saya jawab kalau yang belum bisa kita catat untuk kita berikan pada minggu yang akan datang ya Pak ya boleh Bapak keluarganya cucunya atau siapapun kita tampung Pak ya untuk kepentingan kita semua terima kasih Bapak terima kasih Pak sebelum kita ini kita mau senam dulu boleh ya untuk melatih otak kita kita ikuti siap-siap kelemasan dulu selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Sehat semuanya Baik Bapak Ibu Kita sudah Mengakhiri Sebelum kita berpisah Kita foto dulu ya Bapak Ibu Mohon dibuka kameranya Ibu Naomi Di sini ada dua layar Ada dua layar Kita akan mulai layar pertama Sudah yaudah dia masih Oke satu Tiga Kemudian untuk layar kedua Bapak Bapak Suparman Baru masuk dengan Bapak Iopi Pak Purwanto belum dibuka kameranya Silahkan dibuka dulu Kita akan mulai layar kedua Satu Dua Tiga Nanti Jangan lupa Pemberitahuan Mengenai Ditumbahnya Halun ya Oh iya Ibadah halun Bapak Ibu mungkin Sudah ada yang mengetahui Tentang ibadah halun yang ditunda Kami informasikan lagi Bahwa Ibadah halun Kami tunda Karena kami telah Berkoordinasi dengan Ketua Tiga Majelis Senode Ibu Pendeta Susi Rumah Dipindahin Agustus Diundur sana Ya Kami memberitahukan Karena Beberapa hal Kemarin sudah ada di Grup Ketua PKLU Bahwa penundaan tersebut Disebabkan karena Penerbitan tema yang Terlalu Terlalu Sempit Waktunya Untuk kami Membuat Pesan dan Video Dan juga Tata ibadah Peringatan halun Maka Sesuai dengan arahan Dari Ketua Tiga Majelis Senode Kami akan Melaksanakan itu Pada awal Minggu pertama Bulan Agustus 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 Karena bulan Juni Ini sudah Minggu pertama Sampai minggu keempat Bulan Juni Itu sudah Padat dengan Ibadah Bulan Polkes Kemudian Untuk bulan Juli Nanti Itu Banyak Polkat-pelkat Yang berulang tahun Juga ada Yayasan-yayasan Yang berulang tahun Maka Pada minggu-minggu Di bulan Juli Pun sudah Padat Begitu Mohon Bapak Ibu Untuk Menginformasinya Menginformasikannya Kepada Ketua Tiga Di Jemaat Masing-masing Terima kasih Mungkin ada tambahan Dari Pak Tomi Atau Bapak Ibu Yang lain Dari Dewan Kami persilakan Bapak Ibu Sekalian Kita manfaatkan Hari Sabtu Harinya PKLU Mulai Juni Minggu Pertama Ketiga Hari Bisa mengembangkan Pak Hendi Ibadah SPMA BF Zoom Dua dan empat Adalah Kita Dapannya Kita manfaatkan Supaya Kita bisa Menjaga Kita Masih-masih Terima kasih Sampaikan Pada semua Angkota PKLU Kita bersama-sama Ikuti Dengan Suka Cita Terima kasih Bapak Ibu Baik Kita akan Bertemuan kita Pada pagi hari ini Selamat Beraktifitas Bapak Ibu Semua Sehat-sehat Selalu Tuhan Yesus Memberkati Sampai pagi Sampai jumpa di Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Tuhan berkasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih